Empayar Majapahit adalah empayar berpusat di Terowulan, diasaskan pada tahun 1293 dan jatuh pada 1527. Empayar Majapahit adalah empayar terbesar dalam sejarah Indonesia dan Nusantara. Ingin diingatkan bahwa situasi ini tidak akan terjadi, tetapi bayangkan secara tiba-tiba, Empayar Majapahit kembali bergabung pada 2021. Pertama, enam negara akan kehilangan sebahagian atau keseluruhan negara mereka. Majapahit akan mempunyai populasi lebih dari 233 juta orang di dalam 1,2 juta kilometer persegi wilayahnya. Situasi ini meletakkan Majapahit sebagai negara keempat paling ramai penduduk di dunia, di antara Amerika Syarikat di kedudukan ketiga dan Pakistan di posisi nomor lima. Majapahit akan menjadi negara ke-19 terbesar dunia dan ke-5 terbesar Asia. Ibu negara Majapahit mungkin terletak di Mojokerto atau Terowulan, nama ketika kegemilangan Majapahit. Namun, terdapat banyak bandar-bandar yang lebih besar dari ibu negaranya. Sebagai contoh, Singapura dengan jumlah penduduk 5,7 juta orang. Pada kurun ke-13, Majapahit adalah empire Hindu-Buddha. Tetapi jika Majapahit kembali pada 2021, Majapahit akan mempunyai lebih 193 juta penganut agama Islam. Situasi ini menjadikan Majapahit negara Muslim kedua terbesar dunia. Dengan 85,5% populasinya menganut agama Islam, 6,5% agama Kristian, 3,2% agama Buddha, Hindu 3%, dan lain-lain 0,6%. Dalam topik kegemaran ramai, Majapahit akan mempunyai GDP nominal sebanyak 1,4 triliun dolar Amerika, menjadikan Majapahit kuasa ekonomi ke-11 terbesar dunia dan ke-5 Asia. Namun GDP per kapita nominal Majapahit agak rendah. Dengan 6.614 dolar Amerika, Majapahit menduduki tangga ke-80 bagi GDP per kapita nominal dunia. Terima kasih kerana menonton. Please like dan subscribe.